Rumah Sakit Mardirahayu Nama saya Gupita Sari Rahning Riantini Sayang yang akan menemani Sobat Sehat semua dalam podcast hari ini Tentu saja hari ini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh Bidan Senior di Rumah Sakit Mardirahayu Waduh Bidan Senior ya Bidan Senior ya Kak Aduh berat ya Beliau adalah Bidan di Rumah Sakit Mardirahayu Saat ini beliau melayani di Ponek IGD Rumah Sakit Mardirahayu Baik langsung saja kita menyapa narasumber kita pada hari ini Halo Mbak Dias Halo Apa kabar hari ini? Luar biasa sehat Supaya kita lebih akrab kita panggil Mbak atau Kakak Monggo sesuai Kak Gupita aja Oke kita panggil Kakak aja ya Sobat Sehat semua ya Oke Saat ini pada hari ini kita akan membahas tentang Penanganan awal kegawat daruratan Preeklamsi berat di Ponek Rumah Sakit Mardirahayu Sebelumnya berdasarkan catatan dari Kemenkes RI Angka kematian ibu di Indonesia cukup tinggi Berkisar 183 kematian per 100 ribu kelahiran Tentu saja itu termasuk tinggi ya Kak Dibanding dengan negara tetangga kita Salah satunya preeklamsi berat sendiri itu termasuk dalam Menyumbang angka kematian ibu di Indonesia Di antara juga ada perdarahan Selain itu adanya keterlambatan untuk penanganan serta pemeriksaan awal Nah maka dari itu tentu saja hari ini Di hari yang spesial ini kita membahas tentang Penanganan awalnya untuk preeklamsi beratnya itu Oke Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu soal Ponek Sobat Sehat Karena otomatis kalau kita dari tenaga kesehatan Terkhususnya Bidan pasti sudah tahu tentang Ponek ya Tapi kalau Sobat Sehat semua pasti belum tahu Ponek itu apa Sekarang Kak Dias boleh nggak cerita sama Sobat Sehat semua Sebenarnya Ponek itu apa Terima kasih Kak Gupit Halo Sobat Sehat Terima kasih telah diperkenankan pada hari ini Saya untuk menyampaikan tentang penanganan P.E.B. di Ponek Dari keterangan dari Kak Gupit tadi Apa itu Ponek? Jadi untuk tenaga kesehatan lain kita sudah tahu Ponek itu apa Ada Ponek ada Ponek Kalau Ponek itu penanganan obstetri neonatal Penanganan obstetri neonatal emergency comprehensive Yang ini yang Ponek ya Kalau yang Ponek itu penanganan obstetri neonatal emergency dasar Jadi yang Ponek ini diberikan di Puskesmas Seperti pelayanan ANC, kehamilan normal, kemudian merujuk pasien yang risiko tinggi Kemudian melakukan persalinan normal Dan merujuk kegawat daruratan ke tingkat ke Ponek Nah Ponek itu adalah pelayanan obstetri neonatal emergency comprehensive Ini dilakukan di rumah sakit Jadi Ponek adalah pelayanan komprehensi di rumah sakit untuk menangani kegawat daruratan obstetri neonatal Jadi apa-apa yang dilakukan di Ponek itu semua yang tindakan yang dilakukan di Ponek Kemudian ada transfusi darah yang disediakan di rumah sakit tersebut Kemudian untuk pelayanan operasi, operatif yaitu sesar atau laparatomi Kemudian ada pelayanan neonatal intensif Atau bayi-bayi yang mengalami kegawat daruratan Jadi tujuan dari ini semua yaitu lebih kepada menurunkan angka kematian ibu dan bayi Itu kalau Ponek Nah Ponek itu di mana adanya? Nah di mana adanya? Di rumah sakit yang ada bidan-bidan atau tenaga kesehatan lain Baik bidan, dokter umum, dokter spesialis Kemudian dokter spesialis, ada opjin, ada spesialis anak Yang terlatih Ponek Yang ada pelatihan Poneknya Itu dirujuknya ke rumah sakit tersebut Jadi tidak semua rumah sakit yang ada pelatihan Ponek Semua itu ada rumah sakit-rumah sakit yang melakukan pelatihan Ponek itu Dan pelatihan Ponek pun juga diadakan oleh DKK Dan pelatihan itu diadakan di Semarang, di provinsi Ini hanya sekilas tentang Ponek Berarti Ponek itu yang obstetri berarti khusus untuk ibu yang hamil begitu ya kak ya Jadi kalau ada ibu hamil, ibu mau melahirkan Ibu nifas berarti masuknya ke Ponek ya Jadi langsung ke IGD tapi di bagian Poneknya Di bagian Ponek Baik, jadi begitu sobat sehat semua Paling tidak kita sedikit tahu lah apa itu Ponek Sudah juga ini kak Kupit Untuk Ponek ini 24 jam ya Oke Jadi Ponek ini 24 jam Jadi IGD Rumah Sakit Mardirayu melayani Ponek ini 24 jam Jadi dari Ponek ini adalah kerjasama dari bagian opjin Bagian anak Dokter anak ya kak Dokter anak ya Kemudian ini bidan-bidan yang di UGD Dokter jaga UGD Kemudian bidan-bidan yang di ruang persalinan atau di kamar bayi Kemudian ada apa namanya Perawat juga Perawat juga Ikut juga ya kak Di IGD yang untuk menangani kegawa daruratan Jadi 24 jam Jadi pelayanan kita 24 jam Dan semua itu orang-orang yang terlatih untuk kegawa daruratan Baik itu kegawa daruratan PPGD ya Pemenanganan pertama gawa darurat Atau PPGD ON Yang penanganan gawa darurat Opsetri neonatal Yang untuk ibu hamil, bersalin, nifas Dan bayi Bayi neonatal Bayi Berarti sampai usia berapa itu kak bayi Ditangani untuk Ponek ini Iya Kalau bayi neonatal Kurang dari 28 hari Itu masuk di Ponek Kalau lebih dari 28 hari Masuk di Ini Apa namanya Keperawatan biasa Keperawatan anak Baik Sangat jelas sekali ya kak Terima kasih Sudah dijelaskan sedikit soal Ponek Ponek Gemberan Ponek Lalu kita akan masuk ke Intinya ini kak Tentang preeklamsi Oke Preeklamsi itu sebenarnya apa sih pak Eh kak maaf Preeklamsi kan Ada yang bilang Preeklamsi berat Nah preeklamsi yang sampai berat Itu yang seperti apa Oke Preeklamsi berat ya Iya Atau sering disebut dengan PEB Iya Untuk preeklamsi berat Itu adalah Kumpulan gejala klinis Pada ibu hamil Yang ditandai dengan Tanda-tanda hipertensi Hipertensi ini Biasanya pada usia kehamilan Lebih atau sama dengan 20 minggu Kemudian Yang paling penting itu Sekarang tensinya Tekanan darahnya Tekanan darahnya itu Yang paling Ini ya Kemarin Partul Terakhir Ini Terakhir pelatihan Itu jadi Untuk Tekanan darah Yang jadi prioritas Untuk penegakan diagnosa PEB Atau preeklamsi berat itu Dari tekanan darahnya Kemudian ada Faktor pendukung Apa Tanda-tanda pendukung Yaitu seperti Udema Atau bengkak Baik di Kaki Tangan Atau seluruh tubuh Kemudian ditambah Dengan pemeriksaan Protein urin Nah Protein urinnya Itu Biasanya Lebih atau sama dengan Positif 2 Cuman yang jadi Patoan sekarang Yaitu Untuk PEB Itu dari tekanan darahnya Dari tekanan darahnya Itu kalau berdasarkan teori Itu lebih atau sama dengan 160 per 110 Cuman waktu Karena Angka kematian Ibu Di Indonesia ini Paling tinggi Termasuk salah satunya adalah PEB Jadi diturunkan lah Kriterianya itu Tapi Ini di dalam pelatihan ya Itu Lebih atau sama dengan 160 per 100 Itu sudah Kita tegakkan Diagnosa PEB Berarti berdasarkan tensinya Tekanan darah itu Yang paling penting Jadi Tanpa melihat yang lain Kalau kayak Protein urin Udem itu Sebagai faktor pendukung Kalau sekarang Tandanya ini Dari tekanan darahnya Oke Terus Selain Tadi Tensi tinggi Terus ada Bengkak juga ya Bengkaknya itu Paling sering terlihat Itu dimana Biasanya Sering terlihat itu Di kaki Di kaki Di ekstremitas bawah Itu paling sering Tapi Kebanyakan juga Kalau sudah Betul-betul berat Dan ada resiko Kejangnya Itu biasanya Seluruh tubuh Jadi dari muka Perut Kaki Tangan Itu biasanya Bengkak Biasanya Kita Dari pengalaman kita Di Ini ya Pelayanan ya Iya Oh Tadi Dijelaskan Tentang Preeklamsi berat Dengan adanya Tensinya yang meningkat Serta itu ada Bengkak Di kaki yang awalnya Bisa jadi ke seluruh tubuh Dengan kondisi ini Mengapa kok bisa terjadi Seperti itu ya kak Maksudnya Kenapa kok bisa terjadi Preeklamsi Pada ibu hamil Berarti yang terjadi Ke ibu hamil ya kak Iya Hanya ibu hamil Hanya ibu hamil saja Atau bisa ke Ibu bersalin Atau setelah bersalin Untuk apa ya Untuk preeklamsinya Oke Untuk preeklamsi Itu Didiagnosa Pada ibu hamil Lebih atau sama dengan 20 minggu Oke Dan untuk evaluasinya Itu 24 jam pospartum Itu masih Kita pantau Jadi di Nanti di ruang perawatan Di ruang persalinan Itu harus sepantau 24 jam Kalau Untuk PEB nya Soalnya takutnya apa Ada risiko Perdarahan Ada risiko Apa namanya Kejang Karena tekanan darah tinggi Baik Jadi Kalau ibu nifas pun Itu Bisa terjadi PEB Atau tidak kak PEB itu Diagnosa Untuk Kehamilan Kehamilan saja Kehamilan Lebih atau Sama dengan 20 minggu Sampai Mau melahirkan Tapi untuk Observasinya Bisa sampai Observasinya Pospartum PEB Namanya Pospartum Riwayat PEB Jadi 24 jam Harus terpantau Jadi dari Tekanan darahnya Nadinya Respirasinya Kemudian Ini pospartumnya ya Yang saya sebut Pasan nifasnya Kemudian Reflek patelanya Karena pemberian MG sompat Dari awal Sampai akhir Harus terpantau Reflek patelanya Juga Harus positif Kemudian Dari urinnya Urinnya itu kan Harus Lebih atau sama Dengan 30 cc Per jam Itu Masanya harus Ini Harus terpantau Urinnya Terpantau terus ya Kemudian Kita periksa juga Untuk tekanan Tinggi fundus uteri Habis melahirkan Kan harus terpantau juga Kontraksi uterusnya Bagaimana Ada pengeluaran Pervaginanya Bagaimana Normal Atau Melebihi dari Normal Oke Oke Faktor-faktor Yang bisa menyebabkan Untuk preeklamsi berat Itu sebenarnya Apa aja Yang khusus untuk Ibu hamil Kok bisa Ibu hamil Kena PEB Itu karena apa Faktornya Apa aja Untuk PEB Itu tidak ada Apa namanya Apa sih yang menyebabkan PEB itu Tidak ada Ini Apa namanya Yang pasti Yang penyebab pasti Cuma ada Faktor yang Menyebabkan Itu apa Jadi Faktornya Kebanyakan Adalah Ibu hamil Primi gravida Atau baru pertama Hamil Kurang dari 20 tahun Kemudian Bila usia ibu Lebih dari 35 tahun Itu juga Ada resiko Preeklamsi berat Terus kemudian Ada Faktor Sebelumnya Punya Riwayat Tekanan Darah tinggi Atau Hipertensi Itu Akan menyebabkan Juga risiko PEB Kemudian Ada Status Sosial Ekonomi Juga Bisa pengaruh Karena Stress Stress Atau psikologi Yang terganggu Itu juga bisa Karena belum siap Menghadapi persalinan Juga Kehampilan dan persalinan Juga bisa Kemudian ada Faktor genetik Atau keturunan Itu yang tadi Saya ceritakan Yang tadi ya Yang riwayat Hipertensi Tadi Gitu Dan ada Komplikasi Kehamilan Lainnya Misalnya Hamil Kembar Nah itu Juga Risiko Berarti ya Ada risiko Tekanan darah Tinggi Juga Ada Kehamilan Anggur Itu juga Sama Mulai Dati Dosa Itu ada Apa namanya Memicu Memicu Tersebutnya Preeklamsi Berat Selain itu Dari Preeklamsi Berat Ini otomatis Kan ada Komplikasinya Kak Kalau ibu Hamil Sudah terkena PEB Komplikasi Dari PEB Itu apa Bisa terjadi Apa Kalau PEB Ini Satu yang Paling fatal Yaitu Kejang Oke Kejang Atau Eklamsia Kalau sudah Kejang Nanti Risikonya Ke Bayinya Karena Apa Kejang Itu kan Pembuluh Darahnya Mengalami Penyempitan Atau Fasokonstriksi Jadi Untuk Oksigen Aliran Darah Makan Untuk Kebayinya Juga Tidak Lancar Berkurang Sehingga Menyebabkan Kematian Bayi Juga Kegawatan Pada Bayi Atau Vatal Distress Pada Janinnya Kemudian Yang Ketiga Ada Risiko Perdarahan Karena Tekanan Darahnya Yang Tinggi Itu ada Untuk Risiko Perdarahan Postpartum Untuk Setelah Melahirkan Yang Paling Kelihatan Bisa Terjadi Kejang Dan Bisa Terjadi Sewaktu Waktu Ini Kita Membahas Tentang Penanganannya Tentang Penanganan PEB Di Ponek Bidan 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 Ponek Di IGD Rumah Sakit Mardirayu Otomatis Sudah Terlatih Tentang Penanganan Kegawatannya Kalau Di Ponek Ini Biasanya Penanganan Awalnya Yang Dilakukan Apa Penanganan Awal Ini Untuk Penanganan Awal Di IGD Rumah Sakit Mardirayu Ponek Khususnya Jadi Ini Yang Saya Sampaikan Karena Kita Orang Pelayanan Jadinya Kita Sesuai Dengan SPO Atau Standar Standar Prosedur Operasional Jadi Kalau Menurut SPO Di Rumah Sakit Mardirayu Kita Harus Yang Pertama Dengan PEB Itu Kita Terima Di Triase Pemeriksaan Awal Teman-teman Perawat Yang Di Triase Sudah Harus Bisa Mendeteksi Kalau Ini PEB Sehingga Bisa Dikoordinasikan Dengan Bidan Bidan Yang Di Dalam Diponek Jadi Dari Anamnesa Dari Pengukuran Tekanan Darah Dari Awal Misalnya Tensi Sudah Lebih Atau Sama Dengan 160 Per 100 Ini PEB Dan Segera Dimasukkan Karena Ini Termasuk Kegawat Daruratan Opsetri Jadi Harus Segera Dikoordinasikan Dengan Bidan Yang Diponek Jadi Untuk Setelah Itu Setelah Dikoordinasikan Di Bidan Ponek Diperiksa Doter UGD Untuk Yang jelas SPO Dari awal Sudah diberikan Dari Doter Memeriksa Kemudian Memberikan Penjelasan Tentang Kondisi Pasien Dan Keluarga Komplikasinya Kemudian Petugas Atau Bidan Memberikan Informasi Untuk Rencana Tindakan Yang Harus Dilakukan Jadi Untuk Pasien Yang PEB Ini Untuk Bidan Ponek Yang sudah Biasa Kita Lakukan Yang pertama Itu Jangan Panik Apalagi Kalau Ada PEB Atau Sudah Terjadi Eklamsi Panggil Bantuan Jadi Kita Jangan Panik Untuk Penanganannya Pemberian Obat Obat Jadi Kita Kalau Sudah Tahu Vital Sanya Tekanan Darah Nadinya Bagaimana Respirasinya Terutama Karena Ini Akan Sehubungan Dengan Pemberian Obat Untuk PEB Salah Satunya Adalah Magnesium Sulfat Atau MGSO4 20% Kita Pakai Yang 20% Sekarang Bukan 40% Karena Kalau 40% Harus Dengan Pengenceran Dan Di Label 40% Itu 4 IM Jadi Kalau Diberikan IV Harus Diancerkan Dulu Jadi Kita Sekarang Rekomendasinya MGSO4 20% Setelah Pasien Masuk Di Ponek Kita Langsung Melakukan Pemberian Obat-obatan Sebelum Pemeriksaan Yang Lain Jadi Tujuannya Apa Kita Maksudkan MGSO4 Ini Tujuannya Untuk Mencegah Kejang Jadi Obat-obat Dari MGSO4 Kita Masukkan Dulu Sebelum Pemeriksaan Yang Lain Jadi Kita Kalau Sudah Terdiagnosa Dari Depan PEB Dengan Anamnesia Singkat Ini Usia Kehamilan Berapa Minggu Dan Kita Sambil Anamnesia Singkat Karena Kita Memang Harus Cepat Jadi Pasang Oksigen Kemudian Diberikan Suntian MGSO4 Tadi Injeksi Injeksi MGSO4 20% Untuk Pemberian MGSO4 Ini Diberikan Dosis awal Itu MGSO4 20% 4 gram IV Pelan Pelan 10 menit Karena Resikonya Panas Kemudian Ada Distres Pernapasan Bisa Kadang Pasien Akan Mual Muntah Kita Sering Kita Pusing Muntah Muntah Panas Itu Harus Diberikan 10 menit Pelan Setelah Itu Kita Berikan MGSO4 Yang Maintenance 6 gram Drip RL 500 cc 20 tetes Tapi Ada Juga Dengan Sering Pamp 1-2 Gram Perjam Jadi Nanti Jalannya 5-10 cc Perjam MG Sompat Kalau Pakai Sering Pamp Jadi Bisa Pakai Yang Drip Bisa Maintenance Pakai Yang Pakai Sering Pamp Oke Obat-obatan Itu Berarti Berdasarkan Dari Protab Ya Kak Protab Dari SPL Yang Di Rumah Sakit Madri Dulu Masih pakai MG Sompat Bokong Kanan Bokong Kiri Cuman Sekarang Yang Ditetapkan Yang Dipakai Yaitu MG Sompat 20% 4 gram 5 gram 5 gram 6 gram 6 gram Drip 500 cc Atau Melalui Sering Pamp Dengan Pemberian MG Sompat 20% 1-2 gram Perjam Itu Setelah 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 Berikan MG Sompat Jangan Lupa Kita Berikan Anti Hipertensi Anti Hipertensi Biasanya 10 Miligram Kita Sudah Ada Persiapan Di Apa Namanya Di Bok Emergensi Kita Kan Punya Trolley Emergensi Di situ Sudah Ada Obat-obatan Yang Sekiranya Harus Segera Diberikan Kita Sudah Siap Setelah Diberikan Obat Oralnya Yaitu 10 Miligram Untuk Penurunan Tensi Atau Anti Hipertensinya Baru Pemeriksaan Yang Lain Baru Pemeriksaan Yang Lain Contoh Satu Kita Periksa Detak Jantung Janinya Kenceng-kencengnya Bagaimana Apakah Sudah Memasuki Tanda-tanda Persalinan Apa Belum Kita Lakukan Pemeriksaan Dalam Kita Pasang Selang Pipis Karena Untuk Pemberian MG Sompat Ini Termasuk Obat Yang Keras Jadinya Ini Harus Dipasang Selang Pipis Karena Untuk Memantau Pengeluaran Pipisnya Ini Selama 24 Jam Jadi Harus Terpantau Karena MG Sompat Ini Diberikan Secara Maintenance Sampai Kapan Sampai Kapan Sampai Ada Tindakan Apakah Ini Harus Diakhiri Atau Masih Bisa Dipertahankan Dan Lain Sebagainya Sesuai Dengan Advice Dokter Pastinya Ya Itu Setelah Kita Pasang Selang Pipis Kita Cek Reflek Patelianya Bagaimana Itu pun Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut Jadi Kita Periksa Respirasinya Harus Lebih Dari 16 Sampai 20 Kali Permenit Kemudian Reflek Patelianya Harus Positif Jadi Harus Terpantau Baik Nanti Di UGD Maupun Di Ruang Persalinan Kemudian Pemantauan Produksi Urinnya Itu Harus Terpantau Kalau Tidak Nanti Ini Termasuk Terjadi Intoksikasi MG Sumpat Jadi Kita Harus Punya Antidotum Jadi Ponek Jadi Keracunan Jadi Untuk Rumah Sakit Ponek Untuk Pemberian MG Sumpat Ini Saratnya Harus Rumah Sakit Tersebut Atau Ponek Tersebut Harus Punya Antidotum Bila Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diingat Misalnya Respirasi Kurang Dari 16 Kali Per Menit Reflex Patelnya Kok Jadi Negatif Kanan Kiri Negatif Kemudian Produksi Kurang Dari 30 CC Per Jam Itu Harus Diberikan Antidotum Yaitu Injeksi Kalsium Glukonas Atau Glukonas Kasi Satu gram If Pelan Itu Kemudian Setelah Pemberian Semua Kita Mulai Anamnesa Yang Lebih Lengkap Lagi Ya Secara Meliru Jadi Wemenang Dari IGD Untuk Pemberian Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Sudah Wemenang Yang Harus Dilakukan Di Ponek Jadi Dengan Dokter UGD Yang Memeriksa Yang Bertahun Jawab Kemudian Bidan Bidan Yang Ada Diponek Itu Sudah Sesuai Dengan SP Dibolehkan Ya Otomatis Diponek Tujuannya Apa Biar pasien Tertangani Dengan Baik Pasien Tidak Kejang Apalagi Kenapa Kok Sebelum Diperiksakan Eh Apa Namanya Sebelum Di Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh Itu Kenapa Harus MGS Dulu Karena Apa Kadang Itu Gerakan Gerakan Kita Dalam Pemeriksaan Itu Bisa Merangsang Kejang Jadi Memicu Terjadinya Kejang Makanya Waktu Kita Pelatihan Di DKK Ya Bukan Pelatihan Ya Himbowan Atau Pengarahan Di DKK Semua Dari Puskesmas Kemudian Dari Rumah sakit Rumah sakit Lain Ada Himbowan Dari Dokter SPUG Yang Bertanggung Jawab Untuk Program Tersebut Bahwa Kita Harus Melakukan Itu Semua Dengan Anam Saat Cepat Dan Itu Masuk Dulu Baru Pemeriksaannya Setelah itu Kita Baru Lapor Kondisi Pasien Tersebut Pada Dokter DPJP Atau Dokter SPUG Terus Lain-lain Kita Ya Untuk Standarnya Kan Dari Awal Sampai Akhir Kita Protokol Kesehatannya APD Cuci tangan Dan lain sebagainya Jadi yang saya ingat Pertama kali Bidan diponek Tidak usah panik Tidak usah panik Jangan panik Jangan sampai gini Pasien panik Keluarga panik Kita ikut panik Panik semua Jadinya apa Nanti Saat pemberian MGSO4 Tadi Kan Pemberiannya Diponek Untuk penanganan Awalnya Kejang Bisa terjadi Sewaktu-waktu Jadi Kalau Ibu hamil Itu Tiba-tiba Terjadi Kejang Yang kita Lakukan Sebagai bidan Diponek Itu Biasanya Apa Bila Kejang Kalau Terjadi Eklamsi Atau Kejang Itu Yang pertama Seperti Yang saya Ucapkan Tadi Jangan panik Itu Jangan panik Panggil Bantuan Karena Kita Tidak Bisa Sendiri Kalau Untuk Mengasasi Kejang Jadi Kita Panggil Bantuan Kolaborasi Jadi Jadi Untuk Prinsip Dari Penanganan Pertama Gawat Darurat Penanganan Pertama Gawat Darurat Untuk Eklamsi Kejang Jadi ABC DE Kita Harus Airway Breathing Circulation Drug Exposure Dan lain Sebagian Kita Harus Ter-minset Dalam Pingkiran Kita Jadi Nanti Yang jadi Leader Siapa Biasanya Dokter Dokter Yang akan Jadi Leader Jadi Nanti Ada Tim Merah Kuning Hijau Yang ada Diponek Semua Harus Main Jadi Ada Yang Bebaskan Jalan Nafas Kemudian Untuk Menjaga Apa Pernapasan Pasien Kemudian Bebaskan Jalan Nafas Biasanya Pasien Kalau Kejang Menggigit Biasanya Kita MG Sumpat 2 gram Harus Masuk Karena Kejang 2 gram IV Harus Masuk Kemudian Dipertimbangan Untuk Pemberian Yang Anti Kejang Itu Obat Anti Kejang Untuk Kejang Oke Biar Kejang Berhenti Jadi Kita Pertimbangan Untuk Pemberian Itu Jadi IV Pelan Itu Sesuai Dengan Advice Dokter Nanti Kita Sudah Lapor SPOG Kita Kolaborasi Dengan Dokter UGD Yang Penting Bebaskan Jalan Nafas Pernafasan Pasien Dipertahankan Kemudian Untuk Pemberian MG Sumpat Untuk Saat Kejang Diberikan Dipertimbangan Untuk Pemberian Obat Kejang Penenang Biasanya Yang direkomendasikan 50 mg Tapi Diberikan Secara Perlahan Soalnya Kalau Cepat Cepat Biasanya Nanti Akan Menyebabkan Distres Pernafasan Baik Itu Berarti Sesuai Dari Advice Dari Dokter Jaga Dokter Umum Atau Dokter Objin Sebenarnya Yang Memperbolehkan Dan Nanti Biasanya Kalau Dokter Objin Setelah Kita Pasien Terasasi Kejang Kita Laporkan Nanti Akan Kolaborasi Dengan DPCP Yang Lain Biasanya Penyakit Dalan Atau Saraf Untuk Penanganan Selanjutnya Untuk Penanganan Pengebatan Definitifnya Otomatis Setelah Itu Pasien Akan Dirawat Lebih Intensif Ya Kaya Intensif Dan Juga Prinsip Dari PEB Ini Kan Penata Laksanaan Kegawa Daruratan Stabilisasi Pasien Kemudian Dipikir Nanti Untuk Pengebatan Definitifnya Dari Dokternya Bagaimana Kemudian Pemberian Anti Hipertensi Yang Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Dan Pengakhiran Kehamilan Biasanya Kalau Sampai Kejang Biasanya Dari Dokternya Akan Mengakhiri Kehamilan Tersebut Karena Nanti Ada Resiko Kejang Yang Berulang Kejang Yang Berulang Biasanya Kalau Sudah Tiga Untuk Pengakhiran Kehamilan Nanti Untuk Tiga Empat Minggu Tiga Lima Minggu Atau Sudah Aterm Dokter Akan Mengakhiri Kehamilannya Jadi Kita Sudah Harus Siap Juga Untuk Kamar Operasi Yang 24 Jam Kemudian Ada Apa Kita Pesankan Ruang ICU Atau IRIN Kita Harus Siap Semua Siap Laborat Siap Bank Darah Juga Siap Karena Untuk Kejang Postpartum Untuk Pasien Kanan Darah Tinggi Pasti Terjadi Perdarahan Jadi Semua Kita Harus Siap Harus Pesan Darah Jadi Kita Untuk Tindakan Emergensi Untuk Penanganan Selanjutnya Semua Harus Sudah Disiapkan Jadi Walaupun Ini Harus Cepat Tapi Semuanya Harus Siapkan Darah Juga Harus Siap Kamar Operasi 24 Jam Laborat Harus Siap Kita Kan Pasti Untuk Tindakan Yang Sito Atau Segera Itu Kan Laborat Harus Terlampir Seperti HB Bagaimana Terutama Trombosit Nanti Bagaimana Kemudian Apa Namanya Kesedihan Darahnya Juga Harus Siap ICU Harus Kita Pesankan Dan Tentu Saja Itu Semua Harus Persetujuan Kita Menerangkan Ke Keluarga Resiko Resikonya Begitu Juga Persiapan Untuk Bayinya Nanti Untuk Persiapan Bayinya Biasanya Kalau Ada Pendampingan Doter Anak 24 Jam Itu Nanti Kita Kolaborasi Dengan Bagian Kamar Bayi Untuk Pendampingan Anaknya Dan Peristi Yang Ini 24 Jam Yang Untuk Perawat Yang Di Ruang Peristi Sudah Terkoordinasi Jadi Ada Tindakan UGD Siap Kamar Operasi Siap Laborat Siap Dokter Anak Otomatis SPG Siap Karena SPA Anak Siap Bagian Belakang Seperti Perawat Bidan Yang 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 Nanti Mendampingi Itu Dan Ruang Peristi Pasti Sudah Dipesankan Sudah Siap Sudah Cukup Sejelas Sekali Ya Kak Penjelasan Tentang Penanganan Awal Kegawat Daruratan PEB Di Ponek Rumah Sakit Mardirahayu Itu Tadi Kan Penanganan Untuk Yang Di Rumah Sakit Khusususnya Kalau Untuk Di Rumah Atau Untuk Ibu Hamil Yang Sobat Saya Semua Ibu Hamil Sobat Saya Semua Yang Di Rumah Untuk Pencegahannya Supaya Tidak Terjadi PEB Yang Bisa Dilakukan Ibu Hamil Yang Di Rumah Itu Apa Pencegahan PEB Kan Kalau Di Rumah Sakit Penanganannya Diberikan MGO Sompat Kolaborasi Dengan Dokter Anak Dokter Opsin Dan Sebagainya Tapi Kalau Di Rumah Untuk Mengatasi Untuk Pencegahannya Supaya Tidak Terjadi PEB Itu Apa Yang Jelas Mitra Yang Paling Dekat Itu Bidan Desa Bidan Desa Dan Keluarga Mitra Paling Dekat Untuk Ibu Hamil Jadi Di Rumah Harus ANC Rutin Atau Pemeriksa Hamil Secara Rutin Baik Di Bidan Atau Di Buskesmas Atau Dimana Saja Biasanya Kadang Sekarang Sobat Sehat Sudah Ini Ya Tingkat Pengetahuannya Sudah Tinggi Gampang Sekarang Kalau cari Informasi Lebih Langsung Periksa Kedokter Kandungan Biasanya Gitu Jadi Pemeriksaan Kehamilan Yang rutin Karena Kita Tidak Tau Kenaikan Tekanan Darah Terjadi Kapan Tidak Tau Jadi Bisa Saja Kehamilan Kurang Dari 20 Minggu Tekanan Darah Sudah Tinggi Atau Kehamilan Lebih Dari 20 Minggu Semakin Naik Semakin Naik Semakin Naik Juga Ada Ada Tekanan Darah Tinggi Saat Mau Melahirkan Juga Ada Tekanan Darah Tinggi Saat Persalinan Juga Ada Jadi Semua Harus Dipersiapkan Terus Yang kedua Untuk Ibu Hamil Lebih Ke Istirahat Yang Cukup Minum Air Putih Yang Banyak Kemudian Kalau Sudah Terdiagnosa Tekanan Darah Tinggi Ya Harus Rutin Kontrol Biasanya Dari Tekanan Darah Biasanya Dari Dokternya Sudah Memberikan Obat Menurun Tensi Terus Kemudian Apa Namanya Mengurangi Garam Dalam Masaan Makanan Yang Dikonsumsi Mengurangi Garam Kemudian Lebih Ke Psikologi Ibu Dalam Menghadapi Kehamilan Atau Persalinan Dukungan Keluarga Jadi Dari Ibu Sendiri Harus Mampu Mengelola Stressnya Sendiri Dan Didukung Oleh Keluarga Terutama Suami Terus Dukungan Keluarga Kemudian Untuk Biasanya Untuk Tindak Lanjut Dari Yang Dirujuk Dari Peskesmas Ke Rumah Sakit Kadang Kalau Usia Kehamilan 33-34 Minggu Kalau Tensinya Sudah Melonjak Lebih Atau Sama Dengan 160 Per 110 Biasanya Dokter Kandungan Merawat Inapkan Merawat Inapkan Untuk Menurunkan Tensinya Diberi Anti Kejang Sama Untuk Pengelolaan Pemberian Kortikosteroid Pematang Paru-paru Janin Jadi Dibersiapkan Dibersiapkan Bayinya Jadi Dari Dokter Biasanya Kita kan sering Dapat ya Masen yang 33-34 Minggu 35 Minggu Masih Usia Prematur Diopnamakan oleh Dokter Untuk Mendapatkan Terapi Pematang Paru-paru Janin Jadi Diharapkan Apa Untuk Tensi Tinggi Itu Kita Tidak Tahu Kedepannya Jadi Resikonya Biasanya Janinnya Akan Lebih Kecil Pertumbuhannya Namanya IUGR Jadi Besarnya Apa Kertumbuhan Bayinya Tidak sesuai Dengan Usia Kehamilan Kemudian Ada Risiko Kejang Kalau Kejang Harus Otomatis Dilahirkan Walau Tidak Memandang Usia Kehamilan Kalau Kejang Karena Takutnya Akan Jadi Kebanyakan Dokter Akan Memasukkan Ke UGD Disuruh Rawat Inap Diberikan Untuk Pematang Paru-paru Janin Diharapkan Nanti Bayinya Walaupun Lahir Prematur Itu Bayi sudah Siap Di Luar Jadi Siap Sudah Siap Untuk Hidup Di Luar Kamilan Gitu Ya Kak Baik Baik Sekali Ya Kak Banyak Sekali Yang Dijelaskan Ya Kak Setiap Hari Kita Dapat Kasus Kayak Gitu Masih Sering Sering Sekali Hampir Setiap Hari Ya Kami Setiap Hari Ibu Hamil Ibu Yang Mau Melahirkan Banyak Yang Datang Dengan Keluhan Yang Sudah Disebutkan Tadi Oke Baik Oh Dari Sekian Banyak Yang Sudah Kita Perbincangkan Kakak Saya Boleh Menarik Kesimpulan Ya Untuk Saat Ini Berarti PEB Itu Adalah Suatu Kondisi Kegawatan Yang Terjadi Pada Masa Kehamilan Yang Dimulai Dari Usia Kehamilan 20 Minggu Bisa Sampai Dengan Evaluasinya Kepersalinan Dan Masa Nifas Dan Tensi Atau Tekanan Darah Yang Tinggi Ataupun Protein Urin Yang Positif Begitu Ya Yang Pasti Kondisi Tersebut Pasti Akan Bisa Dicegah Ya Dari Penjelasan Dari Kak Dias Tadi Kita Bisa Mencegah PEB Dengan Mempersiapkan Kehamilan Dengan Baik Tentunya Nutrisi Yang Seimbang Istirahat Yang Cukup Rutin Periksa Ke Bidan Ataupun Kedokter Kandungan Dan Sobat Sehat Semua Apabila Terjadi Kondisi Kegawat Daruratan Tersebut Dengan Tensi Tinggi Atau Terjadi Bengkak Di Kaki Ataupun Seluruh Tubuh Tentu Saja Sobat Sehat Semua Harus Langsung Datang Ke Ponek IGD Rumah Sakit Mardirahayu Siap 24 jam Ponek IGD Rumah Sakit Mardirahayu Siap 24 jam Untuk Melayani Sobat Sehat Semua Begitu Jadi Rumah Sakit Ponek 24 jam Ini Yang Perlu Diketahui Bahwa Melalui Upaya Apa Kesiapan Kestabilan Pasien Di IGD Kemudian Pemberian Terapi Definitif Penanganan Kasus Gawa Darurat Oleh Tim Ponek Yang Terlatih Di IGD Kemudian Pelayanan Operatif Yang Cepat Dan Jelas 24 jam Kemudian Pelayanan Asuhan Antenatal Care Pemeriksaan Kehamilan Kehamilan Risti Yang Ponek 24 jam Oke Oke Itu Baik Ini hanya menambahkan Terima kasih Sekali Kak Dias Luar biasa Sekali Bidan Senior Senior Saya Baik Saya mengucapkan Terima kasih Banyak Untuk Kak Dias Karena Sudah Menemani Saya Dalam Perbincangan Di podcast Hari ini Tentang Penanganan Awal Kegawat Daruratan PEB Di Ponek Rumah Sakit Madirah Semoga Dengan Adanya podcast Ini Kita berharap Angka Preeklamsi Bisa turun Dan semoga saja Tidak ada lagi Ibu-ibu hamil Atau ibu Nifas Yang Terkena PEB Dan diharapkan Sehat semua Diharapkan Sehat semua Tapi PEB itu kan Kita tidak tahu Tidak tahu Dicegah Tetap ada PEB Jadi Yang jelas Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Terutama Disebabkan Oleh PEB Kita harus Dari Pasien Dan keluarga Harus mengenali Mengenali Dan tindakan Apa yang harus Dilakukan Sehingga Semua Jangan sampai Kok Terjadi Kematian Ibu Maupun Bayi Berarti Semua ibu Hamil Ini Sebelum Hamil Harus Mempersiapkan Diri Dulu Harus Proaktif Mencari Informasi Tentang Kehamilannya Beserta Kegawat Daruratannya Begitu ya Kak Baik Sobat Sehat Rumah Sakit Merdira Hayu Jangan lupa Untuk terus Saksikan Podcast Selanjutnya Yang tentu saja Sangat Informatif Menarik Dan Bermanfaat Bagi Sobat Sehat Semua Dan Untuk Informasi Tentang Layanan Rumah Sakit Merdira Hayu Sobat Sehat Semua Bisa Follow Sosial Media Kita Di bawah Ini Oke Dan Akhirnya Tidak Terasa Obrolan Kita Pada Podcast Hari Ini Sudah Sampai Di Ujung Acara Terima kasih Banyak Kepada Sobat Sehat Rumah Sakit Merdira Hayu Yang sudah Menemani Podcast Kita Hari Ini Oke Semoga Informasi Yang kami Berikan Pada Hari Ini Bisa Bermanfaat Bagi Sobat Sehat Semua Baik Salam Sehat Sehat Dan Bahagia Untuk Kita Semua Masak Merdira Hayu Tidak Sampai Selamat Selamat Sampai Selamat Terima kasih.